Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Balai Los Autos Gue Dival Nah kali ini gue pengen Nunjukin kepada kalian semua Syailah Nah ini mungkin ya Rekomendasi buat kalian yang Mau buka usaha Ya kan usaha kecil-kecilan Nah tapi kan harus ada sarananya dong Armada ya buat menunjang usaha kalian ya Ya mobil komersial lah Mobil barang lah Rekomendasi buat kalian semua Yang ingin buka usaha Nah ini kebetulan ada di samping gue nih Mau liat Nah ini dia Taraaa Daihatsu Grand Max Blind Fan Nah Ini mobil cocok banget Buat usaha kalian ya Walaupun tampangnya seperti ini Biasa aja sih gitu Nah ini tampak depannya Nah ini tampak depannya seperti ini Lampunya masih Pakai bohlam Halogen reflektor Ini lampu sennya juga menyatu ya Di satu headlamp ini Terus ada lampu Senjanya Nah terus grillnya Seperti ini bro Nah ini grillnya Nah terus disini air intake nya ya Bagian damper Bolong Nah udah disini polos Nah ini gak ada bonetnya bro Gak ada hidungnya Jadi hidungnya pesek Pesek banget hidungnya Nah cuman dikit hidungnya Nah ini bisa dibuka bro Yuk kita lihat yuk Dalamnya ada apa sih Nah ini Dalamnya kayak gini nih bro nih Nah Kelihatan gak Nah jadi ini dalamnya ada Booster Ada booster rem Terus ada radiator Ada cooler radiator nya juga Kayak gini Terus sama Tabung wiper ya Untuk nampung air wiper Udah itu aja Kopong ya Jadi sini benar-benar gak ada Bonet lah bisa dibilang Gak ada hidungnya Gitu Ya seperti itu depannya Nah terus disini ada dua Kecerut-kecerut Jadi ngikutin Kang Rijana Aspros Apalagi sih namanya ya Nah udah pokoknya itu Nah terus ini ada dua wiper Nah kaca depannya ini besar Gitu Oke depannya gitu aja Kita lihat Kelilingnya ya Oke jadi ini bagian kirinya Seperti ini Ya disini udah dikasih Set Body molding Handlenya masih Handle cungkil Nah ini spionnya Standar ya Gak otomatis Cuman dia udah ada Lampu sennya tuh LED Nah terus dia Bannya masih pake Velg kaleng Nah ini profil bannya Dia pake Bristoon R623 Dengan ukuran 92 per 92 ring 13 Ini velg kalengnya Ring 13 Baut 5 Depannya ini udah Pake rem cakram Ventilasi Belakangnya masih pake tromol Nah suspensinya Dia pake Indipendent Mark person stud Belakangnya Rigid axle With coin spring Nah ini belakangnya Seperti ini Masih pake tromol Oke Nah ini Rail pintu geserin Nah ini bagian belakangnya Bro Belakangnya kayak gini Sederhana aja udah Minimalis Ngotak Begitu ya Nah ini Model lampunya dia Vertikal Stop lampnya nih Menyatu dengan Lampu sen Lampu mundur Nah terus ini Ada dudukan Ada dudukan handle Untuk yang Model pribadi kan tuh Grand max model pribadi kan Dia bukanya begitu ya Samping Tapi kalau ini Modelnya Udah ke atas Nah kayak begini Ya terus disini ada List Warna dasar Dampernya juga gitu aja Udah lurus-lurus Towingnya sebelah sini Stiker Stiker emblemnya Cuman emblem Daihatsu nya dia Emboss keluar gitu Seperti itulah Ya Nah ini sisi samping kanannya Sama aja Nah cuman bedanya disini ada Nah ini Bukaan bensin Oke kita lihat dalamnya Nah dalamnya seperti ini bro Kita mulai dari door trimnya Door trimnya Biasanya polos Nah cuman disini Yang bikin wah ya Cuman ininya aja Grid handle nya Nah ini kalau mau di upgrade Pake power window Juga bisa Disini tinggal di custom aja nih Dicoak Dipotong Gitu Terus dikasih switch Double switch ya Buat pintu sebelah juga Double switch power window Nah sekarang saat ini Masih pake kerekan footer biasa Tapi enteng sih Gak berat Nah terus ini ada Tuas pembuka Nah kuncinya model tarik begini Terus dibawanya lagi Disini ada speaker Nah ini Kalau yang tipe Grand Max Pribadi Ini dia bukaan bensinnya Ada disebelah sini nih Seharusnya Grand Max yang pribadi Sama yang Luxio Dia ada disini Ini jadi karena mobil barang Dia harus turun Lepas kunci Bukanya Pake kunci Baru kebuka Gitu Nah ini pengaturan kursinya Masih manual ya Cuman ada reclining Sama sliding Nah disini ada sliding Tapi Jangan khawatir bro Biar mobil barang Ini dia Ada AC nya Yang ini ada AC nya Gak kayak yang kemarin Mobil pos itu Waduh itu Udah kayak sauna masuk situ Nah masuk kesini Ini adem banget Nah ini ada pembuka Cup mesin tadi tuh Depan Nah ini tempat sikring Ini dummy Ini cup holder Atau tempat penyimpanan Apalah Serba guna lah Nah ini AC nya seperti ini Ini bisa ditutup Bisa dibuka Bisa diarah kanan kiri Nah ini tempat penyimpanan Kecil untuk koin Speedometer nya Dia gak ada RPM Cuman ada Kecepatan kilometer Per jam aja Nah terus disini Urusan perlampuan Terus disini Untuk Wiper Sama Kecurut-kecurutannya Disini ditarik begini Gitu ya Oke Nah terus model setirnya Dia palang 2 Gak ada airbag nya bro Ini dari material plastik Bukan dari karet Keras ini Iya Nah ini bahannya juga Plastik ya Cuman plastiknya Kecur dia Gak berisik Kalo di jalan rusak Modelnya hampir sama Kayak Luxio Cuman beda Kisih-kisihnya Dia model kayak begini Kalo Luxio kan Dia modelnya kayak gini Yang bagian tengahnya Nah ini seperti ini Bisa diatur juga sih Kanan kiri Atas bawah Nah terus di tengahnya juga Udah dikasih head unit Single din Nah terus di bawahnya lagi Ada tempat penyimpanan Kecil terbuka Nah terus disini Tombol lampu hazard Terus disini dummy Dummy Ini juga dummy Nah ini seharusnya jam ya Cuman kalo di mobil barang Gak dikasih jam Nah ini untuk pengaturan AC Ini puter-puteran temperatur Nah di bawahnya lagi Puter-puteran Fan speed Lumayan lah ya Untuk sekelas mobil barang lah Ini gak perlu bermewah-mewah Karena kalo terlalu mewah Terlalu senyap Nanti supirnya ngantuk bro Jadi celaka nantinya Nozu belamin jalik Ini jangan sampe ya Mendingan ya Seperti inilah Adanya mobil barang Berisik Peredamannya Bantingannya kurang nyaman Yaitu Gak apa-apa Justru itu yang diharapkan ya Sama supir-supir Dan Keneknya Supaya gak ngantuk Gitu Tujuannya itu Kenapa mobil barang Kasar ya Nah ini Personnelingnya Dia ada di dashboard Gak seperti mobil Pada umumnya Dia ada di Sini ya Ini manual 5 percepatan 1 mundur Oke terus Di bawahnya lagi Disini ada asbak Disini polos Gak ada Nah disini ada Socket lighter Power outlet lah Nah ini lacinya juga Lumayan gede Buat Nyimpen-nyimpen faktur P3K juga bisa Taruh disini Ya kan Nah Nah terus Di atasnya lagi Juga ada tempat penyimpanan Besar nih Lumayan besar Terbuka Ya Ya seperti itu aja Nah ini AC nya juga Bisa ditutupi Buka Nah terus bisa Kanan-kiri Oke Door trim nya Sama aja Seperti biasa Nah ini Headrest nya Masih model fix Model fix Ininya juga Model fix Tapi bukan yang roll ya Dia mati Settingan Ininya manual Nah terus ini Hand grip Buat pegangan ini Masih model fix Ini juga Masih kerek-kerekan Nah ini Sunvisor nya Polos Terus gak ada vanity mirror Sebelah sini juga Gak ada vanity mirror Cuman disini dikasih ya Buat naro-naro kartu Pulpen lah Apa Nah itu ya Nah terus disini Ada penerangan Lampu baca Nah terus disini ada Spion Kecil Iya bagian belakangnya Seperti ini bro Grand Max Dehatsu Grand Max Blind fan Dalamnya ini Kopeng bro Ya gak ada kursi Gak ada Jendela Gak ada Seat belt Terus Pilarnya juga Gak ada cover-cover Terus Atapnya juga Gak ada Peredam Kopeng aja Ya udah begini Nah ini seperti ini Cuman ini Kebetulan Pegasnya rusak nih Jadi kalau dilepas Dia ngondoy Begitu Ngondoy Turun Gak ketunjang dengan baik Ini pegasnya rusak Harus dipegangin ya Jadi dilihat dari sini aja Tuh liat Jadi Woi Jadi dia gak ada Halangan ya Nah ini dari Belakang Kopeng aja Begini Oke bro Kita lihat Mesinnya yuk Nah ini mesinnya Dia under cap ya Atau di bawah pantat Sama seperti FPV Nah seperti ini bro Nah ini ada tuas disini Tinggal tarik aja Kita cungkil dari Pengaitnya Di sebelah sini juga ada Sama Persis Nah tinggal kita tarik Ini aja Kalau pengaitnya udah dibuka Kita tinggal Tarik aja Begini Sreset Nah Disingkirin dulu Nah ini mesinnya begini Ini memakai mesin K3DE Bertapasitas 1300 DOH Electronic Fuel Injection Mesin ini menghasilkan tenaga 88 HP pada putaran 6600 RPM Dan torsi maksimal 11,7 KGM di putaran 4400 RPM Nah ini bagian kolongnya udah ada protector engine Nah terus ini gardan penggerak roda belakang ya bro Nah ini makanya dia handal ditancakkan juga dalam keadaan penuh barang ya Untuk pajaknya ini kurang lebih 1.600.000an per tahun Terus ini juga ada biaya akhirnya ya bro Ini kan mobil barang Nah dia biaya akhirnya per 6 bulan sekali Urusnya di kantor di Shub Masing-masing daerah Nah itu per 6 bulannya itu Kisaran 100.000 sampai 125.000 rupiah Tergantung Oke Gue udah ada di dalam Grand Max Blind Van Nah ini salah satu mobil komersial lah Mobil usaha Buat angkut-angkut barang Modelnya van Cuman dia Nggak ada jendelanya bro Ya namanya Blind Van 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 ya van Blind buta Jadi Van buta Apa sih Ya gitu Nah oke Nah ini Blind Van ini Dari visibilitas ya bro Ya namanya nggak ada jendela Jadi jendelanya cuman ada di Sisi supir Sisi penumpang depan Sama kaca depan Jadi ini Blind Spotnya nih Pada saat parkir mundur ke belakang Wah itu Itu tebak-tebakan deh Jadi Lu nggak kelihatan ada motor di belakang Ada orang di belakang Jadi Harus ekstra hati-hati Dan Harus buka kaca Kalau parkir Biar kedengeran Gitu Biar kedengeran Ya Tapi Ini Blind Van yang Ada AC-nya Kalau yang kemarin Gue review itu kan Punya Punya pos Indonesia Nah itu yang nggak pakai AC Secara spek mesin sih sama Gitu Nah jadi Itu tadi Visibilitas ke belakangnya itu Wah lu Buta lah Tebak-tebakan lah Karena nggak ada jendelanya Tapi kalau Kita menghadap ke depan Nah ini enak banget bro Enak banget Jadi ini langsung kelihatan ke jalan Nah udah Oke untuk peredamannya Sangat memprihatin Ya beda lah Ini kan bukan mobil pribadi ya Jadi Tingkat kenyamanannya itu Di saat Muatan penuh Jadi semakin berat bebannya Itu bantingannya semakin empuk Mau apa Grand Max Blind Van seperti ini Sama mobil baknya juga Pickupnya juga seperti itu Semakin dia berat Semakin Bantingan itu semakin empuk Enak main gitu Stabil Semakin stabil Nah terus Terus juga sebaliknya Dalam keadaan kosong Kayak gini Kayak seperti apa ya Kayak seperti kopong Begitu Ini ngelindas Polisi tidur aja nih Bannya Ngegol Begitu Kayak berasa ngegol Begitu loncat Ngebleduk lah Kasar Nah terus lagi disini Nggak ada peredamannya Ini langsung kaleng nih Nggak ada peredamannya Jadi Berisik Mau lagi jalan Apalagi pas lagi Hujan ya Iya Kayak gitu Nah Terus ini Film pengeremannya Juga Enak Di saat kosong Atau di saat Muatan penuh Jambakan gigi Satunya ini Pendek Gigi dua Juga pendek Dapat tenaganya itu Gigi tiga Gigi empat Sama gigi lima Ini lima speed ya Satu mundur Nah ini tanjakan nih Gigi dua Ngangkat dia Dalam keadaan kosong Tanjakan curam ini Jadi mobil ini Cocok untuk dipakai Usaha Logistik Antar-antar barang ya Terus juga Antar-antar catering Untuk diusahain online Juga bisa Sekarang kan ada tuh Namanya go box ya Kalau di gojek gitu ya Go box Delivery Nah bisa dipakai Buat usaha Seperti itu gitu Jadi nggak harus Mobil pribadi Yang bisa dipakai Untuk online Mobil seperti ini Juga saat ini Bisa dipakai Untuk usaha online Yeah Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa yang baru datang di klik tombol subscribe sama loncengnya. Dan kalau suka bermanfaat sama video ini jangan lupa kasih jempol ke atas. Klik like oke? Gue Dival Balelos Autos. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah. Sub indo by broth3rmax